Cara melakukan troubleshooting atau penyelesaian masalah pada kendaraan Volvo Truck. Pada instrumen panel terdapat simbol seperti ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Bigi Ferry. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan troubleshooting atau penyelesaian masalah pada kendaraan Volvo Truck. Jika pada instrumen panel muncul pesan atau kode kesalahan seperti ini. Jika pada instrumen panel terdapat simbol seperti ini, hal ini menandakan bahwa ada masalah pada engine brake, yaitu poor brake performance. Kemudian pada instrumen panel akan muncul pesan seperti ini. Dan informasi dari supir atau operator kendaraan Volvo Truck ini mengalami low power. Selanjutnya, kita lihat pada menu diagnostik, apakah ada kode kesalahan yang ditampilkan. Pertama kita tekan enter, kemudian pilih diagnostik, kemudian pilih fault diagnostik, dan pilih engine system. Di sini terdapat kode kesalahan ambient air temperature, kemudian ada PCB compression, dan ada kode kesalahan IPG1. Kemudian kita klik enter pada kode kesalahan PCB compression. Berikut ini adalah kode kesalahan yang ditampilkan, yaitu MID128, PPID122, FMI4. Untuk first event adalah pertama kali kode kesalahan ini ditampilkan. Dan untuk last event adalah terakhir kali kode kesalahan ini ditampilkan pada instrumen panel. Kemudian kita periksa kode kesalahan yang lainnya. Di sini ada IPG1, electrical fault. Nah setelah kita klik enter, maka di sini akan ditampilkan kode kesalahan, yaitu MID128, PPID124, FMI4. Jadi kedua error tersebut harus kita catat, kemudian kita cari pada buku kode kesalahan. Untuk MID128 adalah kode kesalahan dari engine atau electronic engine control unit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan engine secara visual. Nah di sini engine kita running, dan kita dengarkan apakah ada abnormal noise, atau ada deviasi yang lainnya. Jika kita dengarkan suara dari engine ini, seperti saat engine brake sedang diaktifkan. Selanjutnya kita periksa kode kesalahan yang terdapat pada menu diagnostik dengan menggunakan buku kode kesalahan. Di sini terdapat kode kesalahan MID128, PPID122, adalah PCB engine compression brake yang terdapat pada halaman 111. Berikut ini adalah MID128, PPID122, di sebelah kiri adalah gambar solenoid Volvo compression brake atau PCB, dan di sebelah kanan adalah gambar untuk jalur kabel atau wiring diagram. Untuk F41 adalah fuse pada nomor 41. Kemudian untuk kode Y39 adalah kode untuk solenoid Volvo compression brake. Kemudian untuk kode A14 adalah kode untuk electronic engine control unit. Berikut adalah penjelasan untuk kode kesalahan FME 4, yaitu terdapat short circuit to ground. Kemungkinan penyebabnya adalah terdapat short circuit atau hubungan arus pendek di antara PCB solenoid valve dan engine control unit. Di sini juga dijelaskan mengenai eksternal simptom, yaitu yellow lamp light, PCB akan aktif sepanjang waktu, kemudian engine stop. Selanjutnya, pada menu diagnostik terdapat error code atau kode kesalahan EPG 1 dengan deskripsi MID128, PPID124, FME 4. Pada buku kode kesalahan, di sini dijelaskan MID128, PPID124, EXOS Pressure Governor yang terdapat pada halaman 119. Berikut ini adalah MID128, PPID124, EXOS Pressure Governor. Di sebelah kiri adalah gambar untuk air valve unit atau AVU yang mengontrol berapa besar tekanan yang masuk pada EXOS Pressure Governor. Kemudian di sebelah kanan adalah gambar untuk jalur kabel atau wiring diagram. Di sini terdapat F41 atau fuse 41, kemudian Y37 adalah air valve unit, dan A14 adalah electronic engine control unit atau EECU. Berikut adalah penjelasan untuk FME 4, yaitu short circuit to ground. Kemungkinan penyebabnya adalah terdapat hubungan arus pendek atau short circuit di antara solenoid valve dan engine control unit. Kemudian di sini ada eksternal simptom. Pada solenoid valve Volvo Compression Brake mendapatkan suplai arus dari fuse 41. Dan pada solenoid valve, EXOS Pressure Governor mendapatkan arus dari fuse 41. Jadi kedua solenoid valve ini sama-sama mendapatkan suplai arus dari fuse 41. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada fuse 41. Selanjutnya kita periksa fuse 41 yang terdapat pada fuse box. Pada tutup fuse box, di sini dijelaskan fuse 41 dengan ukuran 10 ampere dan deskripsinya yaitu engine solenoid valve. Berikut ini adalah fuse 41 dengan ukuran 10 ampere. Pertama kita cabut dulu fuse 41 ini untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah masih bagus atau tidak? Oke, untuk fuse 41 sudah tercabut. Kemudian kita lihat apakah fuse tersebut masih bagus atau sudah putus. Pada fuse box kendaraan Volvo Truck terdapat tempat untuk melakukan pemeriksaan fuse. Jika lampu warna hijau menyala, berarti fuse tersebut masih bagus. Kemudian kita kembalikan fuse tersebut pada tempatnya, yaitu F41. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada jalur kabel atau wiring diagram dari fuse 41 yang menuju ke solenoid valve. Selanjutnya kita lihat jalur kabel dari fuse 41 yang menuju ke solenoid valve pada wiring diagram. Pastikan gunakanlah wiring diagram yang sesuai dengan model engine yang akan kita periksa. Di sini saya menggunakan wiring diagram dengan model engine D13. Pada saat kunci kontak posisi on atau drive position, pada fuse 41 sudah terdapat tegangan sebesar 24V. Karena fuse 41 kondisinya masih bagus, selanjutnya kita periksa jalur kabel dari fuse 41 yang menuju ke solenoid valve. Berikut ini adalah kode untuk kabelnya, yaitu ukuran 1,5 mm dan warnanya adalah hitam abu-abu. Selanjutnya periksa tegangan pada soket kabel MA pada lubang atau pin nomor 22. Soket kabel MA berada di sebelah kiri dari kendaraan full foot truck. Gunakan multitester untuk memeriksa tegangannya. Setelah multitester dinyalakan, kemudian masukkan kabel warna merah ke soket kabel MA dengan nomor 22. Untuk kabel warna hitam dari multitester, tempelkan pada ground setelah dilakukan pemeriksaan. Pada soket kabel MA 22, tegangannya masih bagus, yaitu sebesar 25,13V atau sesuai dengan tegangan pada baterai. Karena tegangan di sini masih bagus, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tahap yang berikutnya. Dari soket kabel MA 22, jalur kabel menuju ke soket EI 21. Di sini untuk melihat jalur pada soket EI 21, kita disuruh berpindah ke skematik wiring diagram CO. Berikut ini adalah wiring diagram CO dengan model engine D13. Pada tahap ini, kita lakukan pemeriksaan tegangan pada soket kabel EI dengan nomor 21. Berikut ini adalah soket kabel EI, letaknya ada di sebelah kiri dari engine Volvo D13. Pada soket kabel EI ini, ditemukan banyak olinya. Hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek atau short circuit dan berakibat munculnya kode kesalahan pada menu diagnostik tersebut. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita bersihkan dulu oli-oli yang ada pada soket kabel EI tersebut. Kita periksa tegangan pada soket kabel EI 21. Kabel merah dari multitester, kita masukkan pada soket EI 21. Kemudian, untuk kabel warna hitam dari multitester, kita tempelkan pada ground atau sasis kendaraan Volvo Truck. Hasil pemeriksaan tegangan pada soket kabel EI 21 tegangannya masih bagus, yaitu sebesar 25,13V atau sesuai dengan tegangan baterai atau aki. Dari soket EI 21, jalur kabel menuju ke solenoid valve EPG dan VCB. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tegangan pada solenoid valve dari EPG. Selanjutnya, kita lepas dulu soket kabel dari solenoid valve EPG. Pada soket kabel ini, terdapat nomor di setiap lubangnya. Untuk pemeriksaan tegangan, kita gunakan multitester, kemudian kita masukkan pada pin 1 dan pin 7. Untuk kabel warna merah dari multitester, kita masukkan pada lubang atau pin nomor 1. Dan untuk kabel warna hitam dari multitester, kita masukkan pada lubang atau pin nomor 7. Karena lubang nomor 1 adalah suplai dari fuse 41. Dan untuk lubang nomor 7 adalah jalur yang menuju ke ground. Hasil pengukuran tegangan pada solenoid valve EPG adalah 25V. Jadi, untuk tegangan dari fuse 41 yang menuju ke solenoid valve EPG masih bagus. Kemudian, kita pasang kembali soket kabel pada solenoid valve EPG. Selanjutnya, kita bersihkan lagi oli yang ada pada soket kabel EI. Karena adanya oli tersebut, bisa menjadi penyebab terjadinya hubungan arus pendek atau short circuit pada sistem. Setelah oli-nya bersih, kemudian kita pasang kembali soket kabel EI. Kemudian, kita periksa pada menu diagnostik, apakah kode kesalahan tersebut masih ada atau sudah hilang. Pada menu diagnostik engine system, kode kesalahan Volvo Compression Brake dan EPG-1 sudah hilang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tegangan, hasilnya dinyatakan normal. Dan tidak ada kerusakan pada fuse, kabel, dan komponennya. Jadi, penyebab kode kesalahan ini atau masalah ini muncul adalah adanya oli yang masuk ke soketan EI. Jadi, setelah oli tersebut kita bersihkan dan kita pasang kembali, ternyata kode kesalahan tersebut sudah hilang. Kemudian, setelah dilakukan test drive atau ground test pada kendaraan Volvo Truck tersebut, dinyatakan hasilnya normal semua. Dan masalah yang sebelumnya terjadi pada saat dilakukan test drive ini tidak muncul. Sekian penyelesaian masalah pada Volvo Truck FM440 dengan model engine D13. Semoga bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.